bismillahirrohmanirrohim huwa dianya muhammad yaitu beliau sendiri siapa ibnu malik cucu daripada malik sehingga dalam lafad ibnun tersebut ada lafad alif menunjukkan bahawa di depan lafad ibnun adalah bukan ayah beliau namun ini siapa yaitu kakeknya karena nama beliau adalah muhammad bin abdullah bin malik jadi ibnu maliki artinya cucu malik apa kata beliau jadi lafad ahmadurabbillah khaira maliki setengah nadam tersebut iaitu satu syatar ini maf'ul daripada lafad qala saya memuji Tuhan saya iaitu Allah khaira maliki sebaik baik zat yang maha memiliki musallian hal keadaan muhammad tersebut itu bersalawat ala nabi mustafa atas nabi yang terpilih wa alihi dan atas alnya nabi al mustakmilina syarafa yang mencakupi akan syarafa kemuliaan jadi nadam yang pertama dan nadam kedua ini berisi tentang puji kepada Allah ta'ala berserta salawat kepada nabi muhammad berserta al beliau selamat menikmati